Intro Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat saat ini membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas. Namun di sisi lain cara-cara tradisional juga masih digunakan oleh banyak orang. Seperti ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun. Saat ini sudah semakin sedikit orang-orang yang percaya akan hal itu. Namun rupanya masih ada pula orang-orang yang percaya dan mempraktikan ilmu hitam atau dukun untuk keinginan pribadinya. Seperti yang terlihat pada sebuah video yang tengah viral belakangan ini. Bertempat di sebuah gedung apartemen yang tak dikenal, dukun muda itu tertangkap basah mengirimkan ilmu hitam kepada para korbannya. Kejadian ini diunggah pada Facebook Ahi Ahmad Reda, yakni pengguna Facebook berasal dari Johor Bahru. Uniknya, kejadian tersebut terungkap secara tidak sengaja ketika para tetangga di sekitar mengira bahwa blok apartemen yang ditinggali dukun itu terbakar. Hal tersebut karena sang dukun menggunakan api untuk melancarkan aksinya, sang dukun mempraktikan ilmu hitam. Dilansir Liputan 6.com dari Facebook Ahi Ahmad Reda, Senin, tanggal 28 Juni 2021, dukun itu terlihat bertelanjang dada dan mengelilingi api unggun. Melihat adanya nyala api warga yang tinggal berdekatan dengan pria tersebut menjadi panik dan menghubungi pemadam kebakaran. Terlebih lokasi tersebut merupakan apartemen yang tentunya kamar dan bangunan di sekitar akan mudah ikut dilalap si jago merah jika terjadi kebakaran. Namun alangkah terkejutnya pihak pemadam kebakaran ketika tiba di lokasi kejadian. Para petugas menemukan bahwa kebakaran itu terjadi karena disengaja, dengan tujuan melangsungkan kegiatan ilmu hitam. Petugas mendapati berbagai perlengkapan atau sarana yang digunakan pelaku seperti semangkuk darah, isi perut, telur, dan api unggun besar. Diduga ritual ilmu hitam telah berlangsung sebelum pihak berwenang tiba. Tak hanya itu, petugas juga menemukan foto-foto calon korban yang jumlahnya cukup banyak. Diduga pelaku akan mengirimkan ilmu hitam berupas santet kepada orang-orang dalam sejumlah foto tersebut. Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku ilmu hitam yang berusia sekitar 20 tahunan tersebut. Penyelidikan pun saat ini sedang berlangsung untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Sontak video tersebut menjadi viral dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Hingga kini video itu telah dibagikan oleh lebih dari 40 ribu pengguna Facebook. Sekitar 15 ribu komentar juga membanjiri unggahan video itu. Semoga pelaku diberi hidayah kembali ke jalan yang diridai Allah SWT Amin, tulis Arpis. Tidak takut siksa kubur sampai sanggup melakukan hal seperti ini, syirik tulis Sapik Amran. Ini baru benar-benar work from home, komentar Hassan Malay. Kata orang di sini ada komentar dari cewek yang punya foto korban dukun ini. Jauh-jauh, mau scroll. Gak nemu. Pangku Janggus Tomi ada yang bantu sekarang. Jauh-jauh kembali kebiegoasimu. Gak nemu membelianatin rati. Jauh. Jauh-jauh. 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 Jauh. Jauh. Jauh-jauh. Terima kasih telah menonton!